Intro Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dr. Raisa Brelpahas Mora menyampaikan angka kesembuhan pasien COVID-19 tinggi Lebih dari 72% pasien COVID-19 dinyatakan sembuh Ini disampaikan Dr. Raisa melalui konferensi pers secara virtual yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden Per 21 September 2020, pasien sembuh bertambah 3.470 orang Ini berarti terapi yang dilakukan tenaga medis di Indonesia efektif Mulai dari pemberian obat yang menekan virus, mempercepat masa kesembuhan, serta mengurangi risiko kematian Jumlah pasien sembuh sejak Maret 2020 hingga saat ini sudah lebih dari 180.000 orang Artinya, lebih dari 72% pasien positif COVID-19 di Indonesia sembuh Sementara untuk hari ini, jumlah total pasien sembuh COVID-19 bertambah 3.470 Jumlah kasus selesai isolasi COVID-19 di pekan ke-3 September meningkat dibandingkan pekan sebelumnya Ini berarti terapi yang diterapkan oleh para tenaga medis di Indonesia efektif Mulai dari pemberian obat yang menekan infeksi virus di tubuh pasien, mempercepat masa penyembuhan, mengurangi risiko kematian Termasuk juga menguatkan imunitas tubuh pasien, baik melalui kombinasi obat yang optimal maupun asupan gizi yang seimbang Terima kasih kepada teman sejawat, kolega dokter, perawat, tenaga laboratorium, ahli farmasi, dan ahli gizi Beserta semua tenaga kesehatan yang tidak dapat disebut satu per satu Karena kerja keras teman-teman semua, banyak saudara kita yang sudah kembali sehat Saat ini pemerintah fokus mengupayakan program 3T, yaitu Testing Tracing Treatment untuk menekan COVID-19 di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.